Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu guys gua sekarang ada di samping stadion Pasur Ona tempat teman-teman sopir angkot mangkal nah isu hari ini yang gua mau angkat adalah tentang apa himbawan agar sekolah-sekolah nah kebetulan gua ada di sini dan lagi sama teman-teman sopir angkot jadi gua mau videoin atau mengupload tentang teman-teman sopir angkot dampak dari diliburkannya anak-anak sekolah nah ikutin terus videonya guys mohon dukungannya jangan lupa di subscribe like share atau di komen Oke guys ikutin videonya ditonton sampai habis nah guys sekarang gua nih dengan para sopir angkot diurusan Senang Kalijaga Pasir Ona dimana di jalur tersebut itu banyak beberapa sekolah yang dilintasi sehingga mereka banyak juga penumpangnya yang kalangan pelajar aku mau tanya nih ke teman-teman sopir angkotnya ada berapa sekitar enam atau lima sopir nah dengan si akang yang kosmerah dulu Kang namun nasa akang Arief Hidayat Arief Hidayat Akang sopir di sini ya berapa tuh nah saya mau tanya gimana dampak setelah sekolah diliburkan ya berdampak banget ya kerasa banget gitu pendapatan berkurang berkurang bisa gede nggak kurangnya itu ya bisa 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 nah kalau sehari dapat berapa hampir kehilangan di kehilangan dikitaran lima puluh persen lah pendapatan ini sengaja enggak narik atau gimana nih hari ini ya mau gimana orang enggak ada ini enggak ada penumpang ya penumpang jadi bulat-balik ngabisin bahan bakar Oke sekarang sekarang ke teman kita yang pakai baju hitam Halo Kang namanya siapa Kang Apip Apip juga supir angkot ya Kalijaga Ona ya gimana menurut kondisi setelah anak sekolah diliburkan lumayan juga ya kependapatan berkurang 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 berapa persen kira-kira hilangnya itu gara-gara anak sekolah libur 50 persenan nah gimana kan ini harus setorkan tetap ke pemiliknya ya gimana manusia satinya agar setoran tetap bisa terus bahan dan bakar bisa keisi juga gimana paling juga bahwa hari ini memang kondisinya penumpangnya sepi tetap harus turun harus turun akan tahu enggak diliburkannya berapa minggu kalau masalah itu 14-14 hari ya itu kan lumayan ya Nah kalau jumlah angkot hidup sedang kali jaga Ona itu berapa unit seluruhnya yang operasi lain ada 60 unit yang operasi dan biasanya mereka penghasilannya bagus-bagus karena memang ini diliburkan jadi pendapatan sedikit berkurang Oke ini guys gua ambil video beberapa angkot yang akhirnya pada nongkrong dulu karena memang menurut mereka percuma dioperasikan karena memang penumpangnya juga agak berkurang apalagi kan biasanya andalanya anak-anak sekolah tuh Nah karena libur ya terpaksa mereka nongkrong-nongkrong disini guys ngopi juga ngutang katanya Nah kan namanya siapa Kang Hamdani sopir angkot-angkot 04 jurusan selengkali jaga kota-kota harga iya Pak selengkali jaga kalau biasanya nih kalau biasanya dari pagi itu kan anak sekolah turam itu ya sampai jam segini biasanya udah dapat berapa biasanya biasanya kalau normal itu Pak jam mulai anak sekolah ya itu buat set rumah ada ada sekitar berapa ratus 6070 udah dapat itu ya ini mah dapat 20.000 sekarang sekarang itu penumpangnya 20.000 dari mana aja tuh itu ya satu-satu doang paling satu penumpang umum ya pasar satu ke orang satu kadang-kadang ngosong kadang-kadang ngosong oke nah ini kan liburnya 14 hari Pak ya kira-kira harapannya gimana ya harapannya mudah-mudahan lah jangan terlalu lama lagi jangan ditambah lagi ya kalau bisa jangan terlalu lama mudah-mudahan masyarakat pada keluar naik mobil gitu oke jangan jangan di rumah gitu gitu amin amin oke ya kita ambil lagi nih teman-teman angkot yang lagi dibetulin mungkin lagi kurang sehat angkotnya guys oke oke ini nah ini gua baru tahu bahwa ini poskonya para supir angkot jurusan pasirona Sunan Kalijaga guys jadi mereka lebih banyak nganggurnya ketimbang beroperasi karena memang katanya percuma dioperasikan kalau memang penumpangnya sepi jadi hanya ngabisin bahan bakar aja ya itu ya itu ya Hai jadi gara-gara nggak dapet apa penumpang makan ngopi ngutang-ngutang ujung-ujungnya yang kena imbasnya pedagang warung pedagang warung banyak nggak ada duit Oke siap 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 ya ya maksudnya kan iya Assalamualaikum Nah ini angkot-angkot yang kebetulan nggak dioperasikan jadi mereka para supirnya lebih baik nongkrongin mobilnya di samping stadion owner angkas bitung guys karena katanya memang penumpangnya sepi khususnya para pelajar ya karena memang libur jadi pendapatan dari penumpang para pelajarnya juga minim guys ini angkot-angkot mereka yang sengaja ditongkrongin di stadion samping stadion owner angkas bitung lagi ngitung duit nih kenapa Bos Lir kenapa sepi penumpangnya bos Oke jadi doakanlah sing lancar bos nah ini kebetulan idola gue nih supir ganteng bos ini paling ganteng supir on paling ganteng dia ini oke nah ini temen-temen semua para supir angkot disini guys istirahat mereka jadi tadi harapannya katanya liburnya jangan sampai terpanjang lagi Oh kenapa tuh habis saya mau temuin pemilik warung yang mana nih Hai ibu warung-warung baru-warung ibu ada para supir angkot kan pendapatnya akan cuman sedikit pendapatannya Nah kalau ngopi mau makan mereka gimana bayar kes atau ngutang bu ngutang kadang ngutang kadang satu bayar kes Oh gitu tapi jajahnya rame kayak kemarin atau gimana mereka ini pada jajahnya nih jadi intinya banyak yang ngutang lapor supir ya Oke tapi bayar kan Bu bayar amin makasih ya Bu nah ini angkot ini guys angkot jurusan sunang kali jaga pasir ona nah jalur sunang ga sunang kali jaga pasir ona itu kebanyakan penumpangnya anak-anak sekolah guys penumpangnya anak sekolah jadi eh apa saat diliburkan karena untuk mencegah virus corona katanya sih penghasilannya berkurang yang biasanya banyak anak-anak sekolah jadi penumpang sekarang jadi agak menurun gitu guys Oke guys itu aja video hari ini tentang aktivitas Indonesia para sopir angkot pasir ona sunang kali jaga terus dukung dan jangan lupa di subscribe like share atau komen selamat bertemu kembali di DVD lainnya dan sampai jumpa selamat menikmati